enak banget seger apalagi rasa jeruk mipis ya tadi dipakai jeruk mipis enak banget Assalamualaikum halo teman-teman apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya dilancarkan dengan rezekinya dan tetap semangat tentunya Oh ya kali ini saya mau masak ikan mas ini ikan mas ada dua ekor satu mujahir dan ikan masnya sudah dicuci bersih sudah dikasih jeruk nipis ya sudah dicuci ya nah ini ikannya ada dua dan satu ini ada ikan mujahir ikannya sudah saya belah dua ya seperti ini dan ini bumbunya sudah saya haluskan ya bawang merah bawang putih cabai merah cabai rawit atau cabai keriting ya lalu kunyit kemiri dan satu buah tomat lalu ini yang digeprek ada jahe serai dan daun salam ya yuk kita masak aja langsung tunggu sampai panas ya minyaknya dan ini minyaknya sudah panas lalu kita goreng dulu ikannya ya belah nih ikannya udah di belah ini ikannya ikan mas ya di goreng sampai agak kering ya kalau dua enggak cukup karena ikannya di belah ya jadi kita goreng satu satu dulu nah ini sudah matang ya teman-teman kita angkat tidak usah terlalu kering ya gorengnya setengah kering aja cukup segini ya keringnya tuh ditiriskan lalu kita goreng lagi yang satu nih satu lagi nah teman-teman ini sudah matang kita angkat tidak dan ini minyak bekas ngegorengnya pakai tumis bumbu aja ya tumis bumbu sampai matang ya sampai wangi sam udah hampir matang ya masukkan daun salam dan serainya lalu tambahkan air biarkan mendidih ya kalau sudah mendidih baru masukkan ikannya sudah mendidih lalu masukkan ikannya ya lalu tambahkan bumbu kaldu sudah mendidih ya tambahkan bumbu kaldu ini kalau misalnya nggak suka juga di skip aja ya bumbu kaldu nya tidak usah pakai juga nggak apa-apa lalu tambahkan garam ini bagi yang suka silahkan tambahkan cabai rawit ya lebih enak cabai-cabai rawit lalu ditutup aja biar matang ya nah teman-teman ini sudah matang ya angkat tutupnya lalu kasih jeruk nipis tadi udah sebagian kasih jeruk nipis ya Nah ini segar banget nantinya ya kasih jeruk nipis ini udah cukup ya kita matikan aja kompornya lalu diamkan dulu biar menyerap bumbunya baru masukin ke tempat ini enak banget wangi teman-teman boleh coba masak seperti ini mudah banget ini rasanya enak kita diamkan dulu sebentar teman-teman sudah dingin ini segini uh enak banget nih wangi ada ikan mujahir satu nah teman-teman ini hasil masakan hari ini ini enak banget dimasaknya mudah bumbunya juga enggak terlalu repet ya ini rasanya enak banget yuk kita cobain ya oke teman-teman ini hasil masakan hari ini ikan mas dibumbuin di cabai merah pakai cabai merah ini kayaknya enak banget dimasaknya juga mudah yuk kita cobain ya teman-teman kita makan ini pakai daun apa namanya bayam ya pakai bayam ini hijau banget yuk teman-teman kita makan ya bismillahirrahmanirrahim ikan mas enak banget ini bismillahirrahmanirrahim enak banget seger apalagi rasa jeruk nipis ya tadi dipakai jeruk nipis uuuh enak banget ini bayamnya cuma direbus aja udah enak banget kasih kuah coba teman-teman masak seperti ini enak banget ya selamat menikmati enak banget apalagi kalau teman-teman suka dikasih cabai rawit ya ini juga udah pedas karena cabainya udah banyak ada yang kurang petai ini kalau pakai petai enak 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 enak